Halo guys, Salam Motif Garuda Jaya Kali ini kita akan review guys Banyak aksesoris-aksesoris kita Yang dalam kondisi yang tidak terpasang Di sebuah mobil ya Seringkali kan kita buat vlog-vlog kita Itu udah Jadi ini terpasang, ini terpasang Di mobil ini kita tambahkan apa Tapi kali ini kita akan buat yang beda Supaya kalian lihat guys Jadi barang-barang apa, seperti apa Yang kita pasang Misalnya kalian punya mobil yang Jarang kita review atau belum pernah Kita review, tapi kalian Ingin modif, kalian bisa lihat Di video ini, barang-barangnya apa aja Beberapa barang juga universal Beberapa barang ada yang, barang-barang khusus Setelah ini nanti kalian bisa lihat Ada body kit, ada hood damper Atau yang shock ke mesin Ada hurricane buffer, ada Balance arm, ada Ambience light, ya ambience light itu Seperti apa sih sebelum dipasang Kemudian lampu-lampu seperti apa juga Yang kita tawarkan untuk kalian Yang biasa kita pasang Di mobil-mobil customer Semua barang yang kita jual Udah kita tes terlebih dahulu guys Jadi kita tahu fungsinya Kemampuannya Usia pakai, kendalanya seperti apa Pemasangan seperti apa Jadi kalian gak usah takut Ya oke Setelah ini kalian lihat Banyak hal akan Kalian bisa pelajari Kalian bisa mengerti Dalam vlog kita kali ini Halo guys Yang ini kita akan lihat Sekarang body kit Untuk Innova 2021-2022 Yang model ini ada Tapi kalau kalian mau pesen Khusus untuk yang 2016-2020 Itu juga ada Fotonya kalian bisa lihat Ini disini Ini yang stok kita disini Kali ini adalah yang 2021-2022 Ini bagian depannya Mungkin di foto lebih jelas lagi Bisa kalian lihat Tapi ini saya mau tunjukkan Kepada kalian Ini kondisi mentahnya Seperti ini Kondisi sebelum finishing Seperti ini Bahan dari fiber Tapi bukan dari serat fiber Yang biasa Kalian bisa lihat guys Ini body kit safir Ini dari bahan kain Seperti ini Ini kalau kalian Kalian yang suka main body kit Kalian pasti tahu Ini bahan yang mahal Bahannya dari kain Seperti ini Bukan dari yang serabut Ini mereknya safir Ini samping Ya ini vendor-vendernya Ini add-on body kit belakang Ini yang sampingnya Ya disini ada Legokannya bisa nanti diisi Dengan emblem safir Seperti ini Ini untuk di Spoiler belakang D-wing belakang Ini ditumpuk Jadi kelihatan gak polos amat Lebih kelihatan garang Dengan penambahan ini Kondisi seperti ini Epoxy-nya juga lebih mudah Finishing-nya lebih cepat Ya Juga sudah diberikan Extra karet Seperti ini Ini yang body kit Safir Dan apa bedanya Body kit safir ini Dengan yang orang lain bikin Ya mungkin kan Sama-sama body kit Mana pun bisa Ya tapi Ini poinnya guys Seperti ini guys Kalian bisa lihat Legokannya ini Tajem Ini juga tajem Tajem tuh Ini lurus Ini lurus Memang teknologi pembuatannya Masih sederhana Dibandingkan dengan yang Original parts Tapi Dari segi kerapian Ini istimewa guys Ya Legokan ini juga Sampai diperhatikan Setemikian Ini yang di venture belakang Spak power belakang Kemudian kan nanti ada kecilnya Juga yang di Temper Ya Ini Dibuat nyambung gini guys Ini Ini nyambung Nyambung seperti ini Jadi gak Gak asal dibikin Ntar kan ada tuh yang pasang-pasang Body kit Habis itu dipasang Gelombang semua Berantakan mobilnya Bonyok Kesannya Ya tapi tidak Dengan Body kit yang Kita tunjukkan ini guys Setelah ini nanti Kita akan lihat Nanti yang body kit Venturer guys Apakah benar yang kita jual itu Yang produk original OEM atau bukan Ya saya akan Tunjukkan Ajarkan kepada kalian Supaya kalian ngerti Ketika beli Dibohongin gak Gak usah Ngomong semua beli sama kita Tapi paling gak Saya mau mengedukasi kalian Di vlog yang kita kali ini Barang-barang seperti apa Yang kita pasang Kalian bisa lihat Ambient slide juga Nanti kalian juga bisa lihat DVR Ya banyak hal Akan saya tunjukkan Dalam vlog kita kali ini Dan ini guys Kita bisa lihat disini Ini Pemper Innova 2022 2021-2022 Dari tipe GV Dan Venturer Menggunakan Bumper yang sama Yang membedakan Hanya Aksesorisnya Dan grill yang Di tengah sini guys Ya Yuk kalau kalian mau lihat Ini udah posisi Dicat Ya aslinya kan Plastik Macem ini guys Ya Kalian bisa lihat Ini aslinya Cat hitam Macem gini Kemudian kan kita Cat Kita sesuaikan Dengan permintaan Mobil warna apa Yang mau di Facelift Ya dan kalian juga Bisa lihat ya Disini banyak tulisan Ya ini Ini Part number nya Antara lain Ini 52 Berapa ini Ya ini Antara lain Part number nya itu Kalian bisa lihat Ya Tapi juga Selain lihat Original nya Kedua Kalian juga harus cek guys Apakah itu barang Istilahnya Barang bekas Ex mobil Yang nubruk Terus Pastinya dijual Ya mungkin Di Sinisinya Suka Tambal-tambalan Gak karuan Ya atau Di Perbaikin Atau di bagian mananya Lecet ketika Kalian lihat seperti ini Akan bisa kalian bedakan Ini barang Baru yang memang Barang 100% Ngelewatin QC nya Astra Dan dikirim ke kita Atau Barang bekas Atau Barang Istilahnya Reject kan Dari Astra Yang dijual Di pasaran Itu Kita perlu Lebih Teliti guys Jangan sampai Ngomong aja Belinya harga Barang sama Tapi dapat Barang gituan Kan Sakit hati juga Ini kira-kira Seperti itu Ini Bampernya Untuk V G Dan Venturer Bampernya satu Tinggal nanti Aksesoris tempel-tempelnya Grill nya G V Dan Venturer Beda Kemudian Fock Lamp Itu beda Rating Sama Kemudian Kalau yang Venturer Ditambahkan Bodikit Di bawah Untuk Fock Lamp Kalau kita Garuda Jaya Semarang Yang kita lakuin Dengan facelift Kita mesti Pakai Fock Lamp Yang bawaan Mobil lama Yang Fock Lamp Yang masih besar Kalau yang Di tipe baru Hanya dipakai Di tipe G Kenapa kok saya Lebih Suka yang itu Lebih terang Jadi nanti Ketika Kalian pasang Yang pakai yang lama Kan terangnya segitu Dan bolamnya kuning Kita bisa ganti LED LED juga Jangan terlalu Tinggi Watt nya Nanti Kepanasan Dia kan Mikanya dari plastik Kita harus pilih Kalau yang khusus Tipe V Dan Venturer baru Itu Harga Fock Lamp Lumayan mahal Gedenya Hanya sekitar Sekian Dipasang Di Sini Dan itu Tidak berapa terang Padahal kita harus Bayar Kalau tidak salah Itu di harga 3 jutaan 3 jutaan Untuk sesuatu Yang tidak terang Ngapain kita bayar Mending untuk Aksesoris yang lain Lebih asik Seperti itu guys Dan Yang ini guys Ini Body kit Nissan Terra Dari Thailand Impor asli Thailand Ini sudah datang Dan siap untuk dikirim Ini yang bagian tepatnya Nanti modelnya Kalian bisa lihat Di Gambar yang berikut ini Ini kalian bisa lihat Ini tekukannya juga Rapi sekali Cukup tajam Yang seperti biasa Saya tunjukkan kepada kalian Bedanya apa Lokal sama impor Kalau yang lokal Tidak bisa tajam Tapi kalau yang impor Ini tekukannya bisa Setajam-tajam ini Kemudian Ini baliknya Sebaliknya Itu Sebaliknya Seperti ini Ini yang bagian depan Kemudian Itu yang belakang Ini Rear spoiler Ini yang di Footstep samping Bentuknya Kayak cover-cover Aja Kayak yang ini juga Bentuknya kayak topeng-topeng Aja Ini istilahnya Daktil guys Jadi ini di tengah-tengah Di bawah wiper Ini logonya Nissan Kan ada di sini Logonya Nissan di sini Seperti itu Fender-fender Ini fender-fendernya Samping Seperti itu guys Dan di sono Kalian juga bisa lihat Ada Yang untuk High Ace Thailand juga udah Barusan masuk juga Ini indiannya cukup lama Itu pernik-perniknya Lagi kita pisah-pisah Kita pilah-pilah Untuk masuk ke pengecatan Pernik-pernik Gak boleh ikut Ya ini yang untuk Pemper depannya Bentuknya cover juga Ada yang Pemper depan Ini yang belakang Ini yang sampingnya Lengkap semua Sampingnya ada yang Termasuk di Pintu sliding Modelnya juga Kalian nanti bisa lihat Di foto berikut ini Oke Ini sementara Yang bawah dikit-bawah dikit Kalian bisa lihat Setelah ini Nanti kita akan juga Lihat yang pernik-pernik Yang untuk Mobil kalian Apapun universal Macem kayak Ambience light Kalau kita ada Dua macam Seperti apa Nanti kalian bisa lihat Barang-barangnya Sesudah Dan yang ini guys Ini yang udah cukup terkenal ya Body kit Fortuner Lexus 2021 Tapi akan kita aplikasikan Di 2016-17 Kalau gak salah ya Sehingga nanti kita akan Ganti juga untuk headlampnya Dan ini Body kit depan belakangnya Akan kita siapkan Untuk pengecatan Ini aslinya kayak gini Kalian bisa lihat Ceklokan-ceklokannya Ini mainnya ceklokan semua Jadi cukup rapi Ini yang samping Itu yang belakang guys Ini cukup berat Ini cukup berat Ya Dan dia lentur Ya Dia geser Ya Dia lentur Jadi kayak Bumper mobil Ini kalau misalnya Nyeruduk Dia mengembal Ya Kembal Jadi gak langsung pecah Beda dengan yang tadi Yang kalian lihat Yang putih-putih Yang di AIS Itu Sifatnya plastik Yang keras Ini kayak Piu Polyuretan Dalamnya kayak gini Oke Paling gak kalian udah lihat Inilah barang-barang Yang kita Jual Yang kita Biasa pakai Untuk modif Kondisi mentahnya Sebelum terpasang Di Mobil Kita akan lanjutkan Dengan Barang-barang yang lain guys Halo guys Kita lanjutkan lagi Review kita Tentang Produk-produk Dari Barang-barang modif kita Yang sering kalian lihat Saya akan menggunakan Mini LED Mini LED Projector Ini yang Dua titik guys Ada lagi yang Tiga titik Barangnya sih Seperti ini Kabel cuman Tiga Jadi ini Ikut ground Ini untuk Nyala putih Yang satu Untuk nyala kuning Oke Kemudian Yang barang Antik-antik lagi Ini guys LED Projector Seperti ini Di ujungnya Depan ini Ada projector Kecilnya Sehingga Cutting Sinarnya Di bagian atas Itu bisa lurus Lebih terarah Seperti itu Simple aja nih Cuman seperti ini Harga juga Enggak mahal Kualitas Sudah kita tes dulu Sebelum kita jual Jadi apa yang kita Berikan Kita jual Kepada kalian Kalian bisa Lihat hasilnya Kita ada Yang bagusan Ya Dari brand Jepang Seperti ini Kelebihannya apa Dibandingkan yang Merek-merk Cina Oke Secara terang Dia Sinarnya itu Lebih bagus Jadi enggak Ketika berpapasan Lebih terarah Lebih enggak menyilaukan Tapi ada kekurangannya Ya karena Ini bolam kan Risetnya Dilakukan di Jepang Sehingga kalau Kondisinya mungkin Dengan medan kita Yang di Tol misalnya Trans Jawa Itu Begitu kita Agak jauh dari kota Langsung gelap gulita Gelap gulita Hujan Dan beberapa Di kita Ini kan juga Pake kaca film Blok depan Yang mungkin 40% 20% Itu Kita akan juga Cukup Ngomong Lampu ini Kurang gitu Terang Tapi Secara fokus sinar Ini akan jauh-jauh Lebih bagus guys Kemudian Ada lagi Lampu Dari brand yang sama Tadi Kita ada LED nya guys Yang Kelvin nya Sekian Lumens nya Sekian Ada lagi Yang LED nya Sama Kelvin nya Sama Tapi lumens nya Beda Yang ini untuk Di Lampu utama Jadi di Headlamp untuk Eksterior Kalau yang ini Kita bisa gunakan Di Lampu baca Supaya enggak terlalu Terang Terlalu terang kan Kalau ketika kita Baca kan juga Kurang nyaman Ini terangnya 100 lumens Warna putihnya Juga sama Ini barang-barang kita Yang Bagus kita ada Itu Kemudian Dari brand ini Kita juga ada Lampu Orang ngomong Lampu fog lamp Atau lampu sorot Yang Dipasang di Bagian luar Dari kendaraan Kalau mobil Kalau mobil kalian Misalnya Rubicon Rubicon itu Bisa dipasang Di Kanan kiri Dari Kaca depan Ini kalian lihat Ada yang sampingnya Ini untuk Angle ke sampingnya Jadi lebih Luas Ini barangnya Kayak gini Kita disini Juga ada Bolam yang Nyalanya bisa Tiga macam Guys Kuning Kemudian Warm white Yang semi kuning Semi putih Kemudian yang Benar-benar putih Itu bisa didapat Dari Satu macam Bolam Seperti ini Kita pasang Biasanya saya pasang Untuk Fog lamp Saya gak pernah pasang Untuk headlamp Karena akan kacau Aman Untuk yang Fog lamp Fog lamp Terbuat dari Plastik Karena yang Plastik itu Gak boleh panas Terutama di Bagian kepala Smart key Kita ada Seperti ini Ini untuk yang Model Model Mobil Toyota Ini modelnya Seperti ini Untuk Innova G atau V Yang kepingin Seperti Venturer Nanti selain ini Kan juga kalian Dapet tombolnya Tapi tatakannya Kan gak dapet Yang di dalam mobil Kalian Bisa menambahkan Yang untuk Panel dashboardnya Punya Innova Venturer Sehingga nanti Pemasangannya bisa Rapi banget Dan gak ada Lobang kunci lagi Karena covernya Juga akan kita ganti Yang ini Yang model-model Honda Seperti ini Untuk Brio Bisa Untuk Jazz Lama Untuk HR-V Yang Tipe S Itu kalian juga Bisa Tambahkan Untuk Toyota Tadi Dari Fortuner Lama Baru Innova Avanza Itu bisa Kalian tambahkan Juga Seperti ini Ini tombolnya Ini modulnya Ini sirinnya Di baliknya Nanti ada Kabel-kabel Jadi Satu satenya Sepaketnya Seperti ini Ini yang ini Bisa untuk Starter mobil Dari Jauh Jadi langsung Kita pencet aja Di yang Tombol lock Mungkin ya 5 detik Nanti Otomatis Mesin mobil Jer Akan nyala sendiri Kemudian Kita juga Akan tunjukkan Kepada kalian Wireless Charging Ini wireless Charging Ini yang punya Innova Seperti ini Tinggal handphone Taruh Dia langsung Udah ngecas Kita ada ini Untuk Innova Untuk Fortuner Dan yang Universal Ada ya Namanya universal Tentu Dudukannya Kita harus Bikin-bikin dulu Gak bisa cepet Kalau yang ini cepet Plug and play Pasang Maksimal saja Mudah Beres Ini yang untuk Innova Nah ini terus juga Untuk beberapa mobil Mungkin Innova Lama kalian Kalau Kepingin dipasang Ini bisa juga Ini Lampu plafon Untuk Bawaan dari Fortuner PRZ Barang Original Toyota Kemudian Ini Muffler Muffler Kita juga ada Muffler Yang sering kita pakai Di mobil-mobil Yang Kita Modif Hood Damper Kalian tentu Sering lihat ya Di vlog kita Hood damper Ini yang warna merah Untuk mobil-mobil Zaman now Kita Siapkan stoknya Tapi kalau yang mobil Sudah Usur Belum mesti ada Kadang kita mesen Yang seperti ini Ambience light Mungkin kalian penasaran Ambience light itu Seperti apa ya Yang di tempat kita Kita buka dulu Yang biasa Itu full setnya Seperti ini guys Ini full setnya Seperti ini Cuman kabel-kabel Kabel dan kabel Ya Ini yang bikin Untuk Supaya ini kelihatan nyala Ya Kalian bisa lihat Ini Yang kalian lihat nyala Yang bagian ini Yang kayak selang Dan ini Siripnya Siripnya ini yang kita cepit Jadi kalian gak lihat ini Ya ini udah disiapin segini Disini ada titik-titik lampunya Ini yang ditembak Jadi ini Ditembak kesini Terus Yang ini yang untuk Khusus untuk Kolong dashboardnya Agak beda Memanjang Nanti untuk Ubah warna Terus bright contrastnya Kita bisa atur Semua dari Aplikasi handphone guys Jadi Gak ngomong Warnanya kok biru ya Saya kepinginnya putih Saya kepinginnya oranye Saya kepinginnya merah Saya kepinginnya hijau Semua bisa diatur Dari Aplikasi handphone kalian Ini yang model pertama Kita ada lagi Yang model Terbaru guys Ya kita sebutnya New generation Ambience light yang new gen Ini bahannya agak beda Ininya kaku guys Apa Yang tadi kan berupa selang ya Kayak Sedotan ya Kalau yang ini kecil Dan tipis Kalau kita ngomong mili Cuman Dua mili kali Ya Kecil sekali seperti ini Dan lebih Kaku tuh kalian lihat Lebih kaku Sama juga ini dapat Enam posisi Plus Empat kolom Jadi Ya kolomnya Kalau yang tadi kan panjang Yang ini kecil Ya kecil-kecil seperti ini Ya kalau yang ini Ini DVR guys DVR Sepion Ya orang ngomong Deskamp gitu segala Ini DVR Ini dipasang di Sepion tengah Banyaknya seperti ini Ya yang dibaliknya Ada Kamera Ini kamera ini Menghadap ke depan Ini bisa keluar Kita ada beberapa macam Yang seperti ini Dua sampai tiga macam Ini yang Dari produk hero Ya ini biasa kita juga Selalu jual yang ini Tapi kali ini Kosong Ya ketika saya tanya Sampai kapan Masuk lagi Belum tahu Ya ada satu dua hal yang Kata mereka menurut dari Importenya Barang itu kosong Ya Seperti itu guys Kalian bisa Review Kalian bisa nikmatin Yang Aksesoris-aksesoris ini Seperti apa Habis ini kita akan Lihat yang Audio guys Audio kita Stoknya cukup Banyak Macem-macem Kita lihat yuk Di bagian audio Di sana Nah Guys yuk kita lihat Ya kali ini Kita akan lihat Seperti apa Si Hurricane XCS itu Ya produk-produk Apa aja Yang ada dari Hurricane guys Ini Hurricane XCS Superfast Ya Hurricane XCS Superfast Ini Untuk mobil-mobil Yang 2000 cc Ke atas Atau Turbo Jadi Mobil kalian Misalnya 1500 Turbo Juga bisa Menggunakan Hurricane XCS Superfast Selain ini Kita ada juga Hurricane XCS Twin Turbo Ya untuk adiknya Ini Ya kapasitas Di bawah yang ini Kita pakai Hurricane XCS Twin Turbo Itu 1500 Hingga 2000 cc Guys Tapi efeknya apa Kalau dipakai di atas 2000 cc Efek Hemetnya Efek Tarikannya Itu akan berbeda Ya Ini Size-nya Separohnya Ya Separohnya Oke Kemudian yang ini Ini untuk yang lebih kecil lagi 1500 Ke bawah Ya kalian bisa menggunakan Hurricane XCS 7 Ya Secara harga memang lebih murah Secara size lebih kecil Tapi secara efek Hematnya Sama Keresponsifnya Di mobil Itu akan sangat Berbeda Ya Ada beberapa yang lain Ini seperti ini Yang tipe-tipe Sebelumnya Hurricane XCS 5 Ya Kalau yang ini Vortex ini Untuk di busi Guys Untuk memperbesar Pengapian di busi Kita bisa gunakan Vortex Ini Produk-produk yang Dari Hurricane Ya Dari Hurricane Yang bisa Dipakai di Mobil-mobil kalian Fungsinya Apa Untuk Fold Stabilizer Fold Stabilizer itu Ibarat kalau Di manusia itu Listrik itu Darah Jadi Kita bisa ngomong Badan saya sehat Kalian juga ngomong Saya sehat hari ini Oke Tapi berbeda ceritanya Ketika di Cek darah Atau di tas darah Mungkin Kadar kolesterol Kadar gula darah Dan yang lain-lain Yang ujungnya Akan menyebabkan Kita mudah capek Atau setelah Pempergian juga Setelah istirahat Kembali pulihnya Juga lama Itu karena Semua karena Stamina Dan di mobil itu Seperti Listrik Ini yang Diperbaiki oleh Hurricane XCS Jadi Mobil tanpa Hurricane XCS Juga gak akan mogok Tapi dengan Hurricane XCS Dari Voltase Dari ampere Dari resistansi Semua akan jauh lebih baik Sehingga performance Mobil lebih oke Tarikan dan Hematnya juga akan Jauh lebih bagus Kalian nanti akan Bisa lihat Di angka Jadi gak cuman Dengar omongan Kita yang jualan Ini barang bagus Namanya orang jual Pasti ngomongnya Barangnya bagus Tapi kalian bisa lihat Tapi kalian bisa lihat Secara angka Apa saja yang Berubah disitu Kemudian Hurricane juga ada Yang kalian sering lihat Hurricane Buffer Jadi dalam satu Ulir pair Dalam setiap mobil Dalam satu pair Itu dipasang Karet seperti ini Orang ngomong Dumper Orang ngomong Buffer Tapi fungsinya Kurang lebih sama Tapi efeknya Itu yang berbeda Karena kekenyalan Ini akan beda Ada yang terlalu empuk Sehingga ketika kita pasang Gak banyak beda Tapi juga ada yang terlalu keras Biasanya yang warna-warna Hitam itu suka problem Ya mereka juga garansi Berani cukup panjang Tapi kerasnya Minta ampun guys Bahkan Innova Ribbon Juga banyak yang Sudah pernah pasang itu Dan dilepas Dan kapok guys Tapi berbeda dengan yang ini Kalian bisa coba Kalian bisa hubungi kami Ya nanti akan Saya ceritakan lebih Titil lagi tentang Hal ini ya Seperti halnya Ban guys Gak bisa kita ngomong Ban A Yang merek istilahnya Lebih junior Ngomong Kualitasnya akan sama Dengan merek ban B Yang kualitas import Dan lebih senior Main di ban Kekenyalannya Empuknya Bisingnya Gripnya akan Sangat-sangat berbeda Demikian juga dengan Hurricane Buffer guys Kemudian kita juga ada Ini Filter udara Ya Fungsinya untuk apa Ini untuk Supaya flow Udara masuk Ke ruang bakar mesin Lebih lancar Ya Dan Dengan bahan yang Seperti ini Ini bahan terbuat dari Kain dan ada covernya Serat baja Seperti ini guys Ya Jadi ketika kotor Bisa disiram air Dicuci Sikat Pakai sikat gigi Amas sabun Grojokin gitu aja Di angin-anginin Sudah kering Tapi kalau yang bawaan mobil Aslinya itu dari Kertas guys Ya Dan harganya cukup mahal Kalau yang ini Pemakaian lifetime Atau Semur itu Ya Ada belum Untuk semua mobil Hanya untuk mobil-mobil Yang Populasinya cukup banyak Di Indonesia Seperti itu guys Ini kalau yang standarnya Seperti ini Ya Ini yang udah kotor Hitam Ya Oke Hurricane buffer Hurricane udah Sekarang kita lihat Yang di bawah ini Kita ada Balance arm guys Ya Yang kalian banyak lihat Di Vlog-vlog Youtube saya Ini yang untuk belakang Ya Kardusnya warna biru Tapi dalamnya Warna putih guys Seperti ini Seperti ini Jadi yang terutama Kalian bisa lihat Namanya Barang Palsuannya banyak guys Ya Dari pabrikan sendiri Juga terus berubah Untuk Supaya Orang yang kopi Itu bingung Tadinya cuman Besi warna putih Gini aja Ada grafir Tapi sekarang Di packagingnya Kalian bisa lihat Ini semua ada Sablonnya GS1 Thailand Ya Dan Penataan di dalam Kardusnya cukup rapi Ya Cukup rapi Seperti ini Ya Di sini-sini juga ada Grafirnya Sekarang di dalam Seperti ini Dulunya kan Di bagian pinggir Cukup besar Sekarang diperkecil Ya Dan setiap plastik Setiap kardusnya Ada Tulisan Balance arm Seperti ini Ya Ini besinya Cukup tebal Dan kokoh Untuk tiap mobil Beda-beda Ada yang Innova Fortuner Dan Pajero Ya Ini yang Untuk yang belakang Yang Untuk yang depan Seperti ini Warnanya Merah Ya Ini cuman ada Untuk Fortuner Dan Pajero Ini sama Juga Semua plastik Ada Tulisannya Sablon Seperti ini Dan besinya Silver Kalau yang Kopian Biasanya Bersinya Dari Kuningan Warna kuning Ya Sama juga Kardusnya Juga sama Seperti ini Seperti itu Guys Oke Oke guys Dan ini Kita akan Lihat Power Pickdoor Atau Bagasi Otomatis Seringkali Kan juga Pada nanya Merknya Apa Gak ada Merk Kardusnya Cuman Coklat Aja Barang Oke Kenapa Kok Seperti Itu Karena Kalau Misalnya Orang Ngomong Jual Pakai Merk Cuman Ditempel Stiker Aja Di Luar Ya Dan Beberapa Yang Ngomong Merknya Cukup Terkenal Problemnya Cukup Banyak Dan Garansinya Minta Ampun Kalau Kita Dengan Supplier Supplier Yang Seperti Itu Sudah Langsung Kita Cut Mau Dia Ngomong Merknya Bagus Kayak Apa Kita Enggak Ngurus Lagi Ini Totalnya Kayak Gini Barang Barang Modul Untuk Atur Buka Tutup Seperti Ini Kalau Ini Rusak Meskipun Motor Motor Semua Itu Normal Pintu Enggak Akan Bisa Kebuka Terutama Di Innova Ribbon Suka Ada problem Kalau Lampu belakang Udah Diganti Ya Dijodohin Lama ini Kalau Enggak Pengalaman Jadi problem Ini Kabel-kabelnya Semua Berupa kit Seperti ini Kemudian Di bagian Bawahnya Kalian Bisa Lihat Ini Di bagian Bawahnya Ada Soknya Sok-soknya Seperti Itu Semua PNP Plug and Play Setiap Mobil Beda Sistem Klistrikanya Jadi Ketika Kita Colok-colok Dia Langsung Respon Langsung Jalan Beres Pemasangan Langsung Jadi Kira-kira Seperti Oke Sekarang Kita Lanjutkan Lagi Dengan Review Barang-barang Kita Yang Lain Kemudian Panel Kita Ada Panel Panel Kalau Ini Yang Saya Ambil Untuk Kalian Sebagai Contoh Ini Venturer Original 8 Piece Jadi Di depan Ada 3 Di belakang Ada 3 Di balik Jok Ada 2 Jadi Total Ada 8 Ini Kita Tunjukkan Pada Kalian Beberapa Barang Yang Kita Sudah Siapkan Kalau Yang Ini Khusus Untuk Innova Kalau Mobil Kalian Yang Lain Macem Kayak Yang Kalian Lihat Di Vlog Kita Yang Pajero Dan Yang Lain Kita Custom Ini Sebetulnya Juga Custom Ini Motif Asli Toyota Ini Dan Ini Venturer Yang 2017 Sampai 2020 Kayunya Kayu Coklat Kemerahan Seperti Ini Tapi Kalau Yang Ini Banyak Warna Hitam Dan Serat Kayunya Kemasan Kalau Yang Ini Sudah Kita Motif Lagi Ini Yang Kita Sebut Black Wood Seperti Ini Hitam Tapi Ada Serat Kayunya Seperti Itu Kalau Yang Ini Ini Karbon Kalau Yang Kemarin Kalian Lihat Karbon Yang Di Pajero 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 2013 Itu Pakai Yang Seperti Ini Ini Bukan Karbon Asli Tapi Ini Karbon Printing Kita Ada Banyak Macem Motif Kayunya Motif Karbon Kita Juga Ada Nanti Kita Bisa Tunjukkan Kepada Kalian Ini Bagian Audio Kita Seperti Ini Kalian Bisa Lihat Kita Banyak Pakai Produk Hero Dan Asuka Karena Dari Segi RAM Sudah Oke Kenceng Internal Memory Juga Kenceng Dari Kualitas Layar Garansi Juga Udah Oke Banget Beda Dengan Merk Merk Lain Yang Mungkin Menurut Saya Beberapa Kurang Bertanggung Jawab Kemudian Pioneer Pioneer Kita Juga Ada Yang Lagi Laku Yang Banyak Dicari Yang Bisa Banyak Koneksinya Ke Handphone Jadi Mirroring Android Auto Apple Carplay Seperti Itu Kita Juga Siapkan Speaker Speaker 2W 3W Kita Juga Ada Kemudian Disini Kita Juga DSP Yang Kita Banyak Pakai Antara Lain Domination Ini 5 Channel Barangnya Cukup Kecil Ini DSP M Jadi DSP Plus Power Barangnya Kecil Sekali Cuma Sekian Harga Juga Gak Mahal Fitur Lengkap Suara Oke Kemudian Selain Ini Kita Juga Ada Topelas Seperti Ini 6 Channel Untuk Power 8 Channel Untuk DSP Barangnya Cukup Kecil Kemudian Ada Power Setgo Seperti Ini Crescendo Barangnya Semua Kecil Ak Audio Atau ARC Barangnya Sekian Jadi Bisa Kita Taruh Di Bawah Kolong Jog Subwoofer Aktif Kita Juga Pakai Seperti Merak Alpine Blopung Yang Versi Murah Kita Juga Ada Nanti Kalian Bisa Hubungi Kami Di Nomor Telepon Yang Ada Di Bawah Ini Kira Kira Mau Upgrade Audio Seperti Apa Kelas 2W 3W Serius Atau Sehari Atau Paket Timat Kita Sediakan Dengan Berbagai Macam Menu Dan Model Harga Yang Variatif Sesuai Dengan Kebutuhan Kalian Seperti Itu Rata Barang Kita Ready Jadi Ketika Kalian Kesini Bisa Lihat Cocok Bisa Dipasang Kalau Mau Modif Yang Macem Ya Tentu Mobil Ditinggal Bisa Seminggu Dua Minggu Sampai Satu Bulan Juga Ada Seperti Itu Thank you Atensinya Udah Terus Ikutin Setia Jadi Viewer Di Channel Youtube Kita Kalau Kesemarang Bisa Mampir Hubungi Kami Salam Modif Garu Dajat